Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mp. Naseko Putra Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan fungsi rekursif dalam bahasa pemukuraman C++ Pengertian fungsi rekursif itu sendiri adalah suatu fungsi yang mana dalam proses memencahkan masalah fungsi ini memanggil fungsinya sendiri Biasanya fungsi rekursif ini digunakan untuk memencahkan masalah tertentu di mana solusinya bisa diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana Adapun implementasi dari fungsi rekursif ini sendiri dapat kita terapkan pada perhitungan faktorial Nah sekarang langsung saja kita masuk pada pembuatan programnya Disini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat project terlebih dahulu dengan cara kita klik file, new, project Nah setelah menu ini tampil selanjutnya kita pilih win32 win32 console application setelah itu kita buat nama project ini disini misalnya rekursif setelah itu kita klik ok nah pada step ini kita klik next nah setelah itu kita hilangkan tentang pre-compiling header disini setelah itu kita klik empty project selanjutnya kita klik finish nah inilah project yang berhasil kita buat selanjutnya kita akan menambahkan file dalam project ini dengan cara klik kanan di short file add new item disini kita pilih si plus plus file dan kita buatkan nama filenya misalnya disini rekursif setelah itu kita klik add nah inilah lembar kerja untuk kita mengetikkan sintaknya baiklah sekarang langsung saja kita buatkan sintaknya disini ini saya buatkan komentar terlebih dulu selamat menikmati nah selanjutnya kita akan memulai pada pembuatan library yang pertama mengikut IO stream ini merupakan library standar dari C++ yang mana berfungsi untuk input atau output dalam pemograman C++ atau disebut juga dengan play processor nah yang kedua kita menghentikan using name space std ini maksudnya kita mendeklarasikan semua elemen standar C++ maksudnya kita masuk pada pembuatan musuh utama program kita germine disini kita ketikkan sistem pause sistem pause disini merupakan fungsi diada yang mana perintah ini akan running pada saat program dijalankan maka program akan berhasil sementara sehingga kita bisa melihat hasil dari running program kita nah sekarang kita akan masuk pada pembuatan fungsi dari recursive nya disini kita buatkan prototype nya terlebih dulu sejar faktorial disini kita akan menghitung faktorial secara recursive ini maksudnya kita membuatkan prototype fungsi recursive nah selanjutnya disini kita meneklarasikan semua variable dan disini n deklarasi variable nah selanjutnya kita akan meminta input kepada user dengan cara mengetikan cout masukkan sembarang ini perintah nl disini promosi untuk pindah kepada baris selanjutnya nah disini kita klikkan si in si in ini merupakan perintah untuk meminta input pada user dimana nanti data yang di inputkan oleh user akan ditampung dalam variable n nah selanjutnya disini kita akan menampilkan hasil dari fungsi recursive itu nanti kita ketikan cout selanjutnya disini ini kita ketikan n ini kita panggil nanti fungsi ini factorial kurung n nah disini kita tambahkan n else ini disini kita tambahkan return 0 return 0 disini merupakan batas akhir dari program saat program berhenti maka dia akan mengembalikan pada nilai 0 nah selanjutnya kita akan mulai pada pembuatan fungsi recursive nya disini kita buatkan integer factorial integer k ini kita buatkan kondisinya jika k sama dengan 0 maka akan ditampilkan 1 else kita buatkan k k dikali k dikali k dikurang 1 nah nah inilah fungsi recursive dari factorial dimana nilai k disini diambil dari data yang diampilkan oleh user yaitu pada variable n ini setelah itu data k ini akan dilakukan pengecekan kondisi dimana apabila k nya itu sebandingan 0 maka hasil yang hasil faktorialnya adalah 1 jika tidak maka k ini dilakukan perhitungan faktorialnya dimana k dikali faktorial dan k nya dikurang 1 yang dimaksud dengan fungsi recursive adalah yang ini dimana disini untuk melakukan perhitungan faktorial dia memanggil fungsinya sendiri nah untuk memanggil fungsi ini di fungsi utama maka disini saya telah mengetikan disini faktorial faktorial dalam faktorial n mana faktorial ini dia memanggil fungsi faktorial yang ini nah selanjutnya kita coba running program kita ini dengan cara menekan tombol F5 pada keyboard kita tunggu prosesnya perlangsung nah inilah selanjutnya dari program kita pertama kita masukkan bilangan yang akan dilakukan faktorial misalnya kita ketikkan 4 maka akan ditampilkan hasil terhitungan faktorial melalui recursive 4 faktorial itu sebanding dengan 24 karena cara menghitung faktorial itu misalnya 4 x 3 x 2 x 1 sesuai dengan rumusnya ini tadi dimana untuk mencari faktorial itu k dikali faktorial k dikurang 1 perintah ini akan berulang sampai batas terakhir terpenuhi nah itulah yang disebut dengan fungsi recursive dimana di dalam menyelesaikan suatu masalah dia memanggil fungsinya sendiri mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan bagaimana mengimplementasikan fungsi recursive dalam bahasa pengguraman C++ terakhir saya ucapkan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb